KPK hari ini kembali memeriksa istri terpidana kasus korupsi KTP Elektronik Setia Novanto, DST Astriani Tagor. Pemeriksaan DST untuk mengembangkan kasus korupsi KTP Elektronik. Istri Setia Novanto, DST Astriani Tagor diperiksa selama kurang lebih 3 jam oleh penggidi KPK. Pusat diperiksa, DST enggan berkomentar soal pemeriksaannya hari ini dan langsung meninggalkan gedung KPK bersama 3 orang yang mendapingi pemeriksaannya. DST hanya sempat mengungkapkan bahwa kondisi suaminya Setia Novanto dalam keadaan baik. Dalam kasus ini, DST sudah beberapa kali diperiksa KPK untuk para tersangka dalam kasus korupsi KTP Elektronik. Terakhir, DST diperiksa pada Maret lalu untuk tersangka Made Okamasagung. DST Astriani Tagor dan Reza Herwindo diketahui pernah menjadi atau memiliki saham di PT Mundialindo yang merupakan pemegang saham mayoritas di PT Murakabi Sejahtera yang menjadi salah satu perusahaan peserta lelang dalam proyek KTP Elektronik. Terima kasih. Terima kasih.